Welcome guys, welcome back to Coincoinan Ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau update sebentar aja temen-temen sedikit Sebenernya ada satu topik yang gue lagi penasaran banget Ini gue beberapa lihat Ada beberapa indikator dan juga Teknikal analisis ya Beberapa chart ini, sebenernya kemarin gue udah sempet singgung juga Terkait total market cap number 2 Nanti kita akan bahas temen-temen Ini karena menunjukin bahwa ini temen-temen Ada potensi bahwa Kita sebenernya kayaknya ini udah mau Sesi altcoin season temen-temen Jadi altcoin ini akan lebih Harum lah bisa dibilang dari bitcoin Untuk beberapa waktu ke depan Nanti kita coba lihat ciri-cirinya apa sih sebenernya temen-temen Dan juga nanti kita akan lihat secara teknikal analisisnya Kayak gitu temen-temen sebenernya hari ini Gue mau ngebahas itu karena kemarin kita sempet ngebahas Tentang ini April ini Secara seasonality Bitcoin dan kripto ya sebenernya Ini bisa bulis banget temen-temen Nanti kita akan bahas kenapa gue bisa ngomong kayak gitu Dan juga kita akan coba mulai ngomongin tentang Apa namanya Tahapan-tahapan ini lah Kira-kira temen-temen Terkait alt season Nanti kita akan bahas Terus-terus sebelum gue mulai Boleh dibantu like dulu video ini temen-temen Kalau suka nih sama model-model kayak gini Buat temen-temen juga yang belum subscribe Please di subscribe dulu Thank you yang udah subscribe Comment-comment dan juga bantu share video ini Ke temen-temen yang lain Thank you untuk Hana Masa dan Titik Temu Kofi For supporting channel Kita langsung mulai aja Pertama-tama temen-temen intermezzo dulu Kemarin gue lihat ada beberapa FUD ya Ini hashtagnya BitGate Exposed Jadi ini ada FUD terkait BitGate Ini bilang bahwa BitGate itu penipu segala macem Dia bilang mirip FTX Dan juga ini sponsornya itu Messi Gak jelas lah Pokoknya intinya seperti itu temen-temen Ini marketing doang BitGate Gue sih sebenarnya bukan belain BitGate Tapi gue juga gak pernah dipromo sama BitGate juga temen-temen Jadi gue gak ada bias Tapi ini gue lihat Sebenarnya FUDnya ini BitGate ini terkait ini ya Ini terkait serangan ini kemarin Ini sempat rame juga Ini gue lihat agak-agak bikin-bikinan Dan juga agak-agak mulai mengada-ngada juga temen-temen Ini si Evan Lutra ini Kemarin itu ternyata kalau gue lihat Dia mau mencairin Kalau gue lihat ya temen-temen Dia mau mencairin Realty Atau apa namanya Dia tuh advisernya di project Realty ini Dia mau jual di BitGate Tapi abis dia mau banting Ternyata ditahan sama BitGate Kayaknya temen-temen kayak gitu Nah ini kalau gue lihat ya Ini sebenarnya si Realty ini agak-agak sebenarnya Mungkin sedikit-sedikit scam si Evan Lutra ini Dia kemudian dia mau banting Di BitGate Mungkin BitGate udah dibanting Pas lagi dia mau withdraw si Evan Lutra nya Itu ditahan sama BitGate Nah ini si BitGate yang sepertinya Melihat bahwa ini ada scam Indikasi scam ditahan dulu temen-temen duitnya Nah akhirnya si Evan Lutra nya mungkin Sadar kalau dia sebenarnya agak-agak Mau scam gitu Akhirnya dia ngamuk temen-temen Untuk BitGate ini nipu Duit gue gak dibalikin Duit gue diambil segala macem Akhirnya dia kemarin Sampai bikin giveaway Supaya untuk bikin Namanya hashtag BitGate Exposed Jadi menurut gue ini agak-agak aneh juga temen-temen Ada giveaway juga buat Bikin hype ini menurut gue Ini makin lama makin ngada-ngada Jadi stay away temen-temen Boleh di digest dulu Boleh dicerna dulu Jadi buat temen-temen mungkin melihat ya Kalau memang ini benar Buat jaga-jaga aja Buat temen-temen ada yang main di BitGate ya Ini kita lihat aja Ini portofolionya Nanti gue taruh di bawah Portofolionya BitGate So far itu 1,5 billion US dollar Gak bergerak temen-temen Jadi menurut gue sih Masih aman-aman aja Dan juga transaksinya gak ada yang berubah Networknya itu gak bergerak 1,5 billion US dollar Jadi gak ada bank run Pada dasarnya itu temen-temen Jadi ini FUD nya itu So far masih aman Jadi kalau temen-temen nanti cek aja Mungkin ada yang main di BitGate Gue secara pribadi gak main di BitGate Eh ada yang main di BitGate sedikit Nah ini dilihat aja Sebenernya Networknya dia Atau saldonya dia Turun apa enggak ya Mungkin kalau udah turun 100, 200, 300 billion Mungkin 1,2 billion Temen-temen Ini mungkin bisa jadi 100, 200 juta US dollar Jadi 1,3 1,2 billion US dollar Ini mungkin Mesti dikhawatirin Tapi menurut gue So far gak perlu dikhawatirin Intinya kita temen-temen Ini terkait BitGate Expos Ini menurut gue Agak-agak fat lah Intinya seperti itu Temen-temen Ini si Evan Lutra BT kayaknya sih Sepertinya itu Kayak gitu temen-temen Dan juga nih hari ini Intermezzo juga Hari ini mungkin bisa jadi Penggerak Pasar juga Nanti jam 7.30 itu Ada release Initial Jobless Klaim Atau data pengangguran Amerika Jadi Biasanya kalau di Amerika itu Ada dapet benefit Kalau orang yang ngaku Dia itu pengangguran Jadi Data yang disubmit Sama orang-orang Untuk Mengaku bahwa dia pengangguran Itu Di ekspektasi Sama konsensus Atau forecast ya Di ekspektasi Sama market Itu untuk meningkat Jadi intinya Jerome Paul kemarin itu Udah naikin interest rate dulu Ini juga banyak berita Tentang hiring Hiring yang dipecat-pecatin Banyak Perusahaan-perusahaan Yang mencat-pecatin Karyawannya Ini aturannya tercermin lah Di inisial jobless Game ini Untuk meningkat temen-temen Jadi Kita lihat Apakah dia Beat the expectation Jadi kalau misalnya Ini tiba-tiba Angkanya 210 ya 210.000 pengangguran Yang mendaftar Di jobless claim ini Ini bisa jadi Bullish temen-temen Karena Apa yang dimau Sama Jerome Paul Untuk stop Untuk naikin interest rate Itu melihat bahwa Banyak pengangguran Di Amerika Semakin tinggi pengangguran Di Amerika Ini Orang-orang di market Berekspektasi Untuk Jerome Paul Untuk stop Naikin interest rate Intinya gitu temen-temen Jadi ini bad news Jadi good news lah Untuk di market Kita lihat aja hari ini Apakah 200.000 ini 205 ya Ekspektasi tertingginya Mungkin bisa kelewat Temen-temen Kalau kelewat Lebih Ini bisa jadi bullish Nanti kita akan lihat Jam 7.30 ini Seperti apa Nanti kita akan update Nah kita lanjut ya Ini langsung ke intinya aja Kemarin tuh gue sempet bahas ini Ada seasonality Bahwa bitcoin itu Selama 13 12 13 tahun belakangan Begitu juga S&P 500 Atau Stok market Amerika Itu sebenarnya Punya kecenderungan Temen-temen Di bulan April itu Warahnya hijau Nah ini kalau di Stok market itu Rata-rata Pertahunnya Bukan Rata-rata Setiap tahunnya Di bulan April Itu 2,58% Untuk merahnya itu Cuma 2 Yaitu di tahun 2022 Dan juga tahun 2012 Untuk sekitaran 10 tahun terakhir Nah untuk crypto Itu Ada rata-rata Itu 17,4% Untuk hijau Di bulan April Nah tapi Memang Merahnya itu Cukup 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 Agar banyak Ada 4 Dari 10 Berarti Sekitaran 60% Itu hijau Temen-temen Jadi Tapi rata-ratanya Itu bagus Sekitaran 17,4% Kita lihat aja Seasonality Nggak harus Ngikutin Tapi Ada kemungkinan Untuk bisa Ijo Terutama Kalau misalnya Rata-rata 17,4% Ini Ada kemungkinan Besar juga Bitcoin Bisa ke 17% Ini bisa ke level 30an ribu USD ke atas Jadi ada target price Yang berikutnya Di sekitaran sini Temen-temen Ini juga Angka Angka Apa namanya Angka Psikologis juga Karena angka 30 ribu Itu kan bulat Gue ada kemungkinan juga Untuk kita nge-pump 30 ribu Itu mungkin Baru mungkin ada koreksi lagi Kalau menurut gue sih Seperti itu Karena angkanya Angka cakep ya Intinya sih Seperti itu temen-temen Kita lanjut ya Kenapa gue mau ngomongin Ini terkait Kan kita ngomongin Ini bulis ya Untuk terutama Yang kemarin Temen-temen sudah Nonton video-video gue lama Ini ada kemungkinan besar Kita ini Berada di wave ketiga Bull Wave ketiga bull Itu sebenarnya Wave yang paling besar Wave yang paling panjang Dan wave paling tinggi Yang kemungkinan Bullnya makin Makin tinggi Makin cuannya Makin paling banyak Di level 3 Nah Ini juga ada kemungkinan Kita kalau misalnya Udah mulai bull Udah mulai bull run Ini jalan ya Terutama di wave 3 Ini seharusnya Fase pertama ini Sudah jalan temen-temen Phase ke satu Yang mana sebenarnya Disusul Disusul sama Phase kedua Yaitu mulai ada Semi-semi altcoin Atau big cap Nah ini yang menurut gue Sudah mulai kelihatan Kalau temen-temen nanya Ini kan jadi ada Step pertama Bitcoin doang yang ngacir Yang kemarin temen-temen Udah panik tuh Bang ini Bitcoin ngacir doang nih Yang altcoinnya ketinggalan Nah ini sebenarnya Phase pertama temen-temen Sudah kejadian Nah ini sepertinya Kita sudah mulai Ke phase kedua Yang mana Ethereum dan big cap itu Sudah mulai bergerak Naik juga Bisa ngelebihin dari Bitcoin Ini yang dirasain Disini temen-temen Dan ini ada Fase overlap Atau yang Apa namanya Bertindihan Kira-kira itu Bitcoin Dan juga Ethereum itu naik Kira-kira sih seperti itu Kemudian Nah menurut gue Kita itu sebenarnya Lagi di fase Mau ke nomor tiga temen-temen Yaitu adalah fase Dimana Ethereum ini Baru mulai Maju Tapi Large cap Untuk altcoinnya Itu juga Sudah mulai jalan Temen-temen Jadi belum Belum Ketinggalan Ethereumnya Tapi Large capnya Sudah mulai lah Intinya temen-temen Disini nih Fase overlap yang Di antara nomor dua Dan nomor tiga Menurut gue Ada di posisi itu Dimana nanti Mungkin disusul Di wave ketiganya Mungkin Rada lebih panjang Ini large cap Itu lebih Diunggulin lagi Mungkin nanti Top 10 Top 20 Itu larinya kencang Temen-temen Dan kemudian Biasanya gak lama Itu disusul Sama Alt season Yang mungkin Bisa dibilang Itu adalah Ini temen-temen Kayak seed coin Atau mungkin Mem coin itu Sudah mulai Ikutan Jadi mungkin Dogecoin Segala macem Itu mungkin Nanti ada di phase 4 Setelah Ada phase 3 Selesai Tapi menurut gue Secara pribadi Ini kayaknya Ada di fase Antara phase 2 Baru mulai Baru mau ke Phase ketiga Yang di tengah-tengah Ini temen-temen Menurut temen-temen Kayak gimana Apakah ini Sebenernya Gak bulan Atau menurut temen-temen Kita ada di Masih ada di phase 1 Atau Ada di phase 2 Atau bahkan Sudah ada di phase 3 Atau bahkan Kalau menurut temen-temen Gimana Apakah ini Langsung Jangan-jangan Semuanya serentak Ngebut Bisa aja sih Sebenernya Kayak gitu Dan juga Phase yang ini Langsung overlap Semua nih Bisa dibilang Langsung bersamaan Menurut temen-temen Kayak gimana Please di komen Dan juga Kalau misalnya kita lihat Kenapa gue agak-agak Mulai Sudah mulai yakin Dan kemarin Sempat gue udah bahas juga Ini adalah Market cap Bitcoin dominance Atau dominasi Bitcoin Dibandingin Seluruh altcoin yang lain Ini sudah mulai Break dari supportnya Ini kemarin Kita udah sempat bahas Gue kemarin Masih ngomongin disini ya Di sekitaran 47% 47,2% Sekitaran sini Masih bertarung Di supportnya Tiba-tiba Dikasih nih Untuk closing hari ini Jam 7 pagi Itu sudah tembus Dari supportnya Menurut gue Ini indikasi kuat banget Bahwa ini sepertinya Market atau dominasi Bitcoin itu Sudah mulai kalah Dari altcoin Ini baru mulai ya temen-temen Ini kalau coba gue zoom out Memang Bitcoin itu Sekarang itu sudah Bisa dibilang Lagi bertarung Di resisten penting Dan ini sepertinya Ada koreksi Dan sudah tembus ini Ada moving average Gue bikin aja 21 day moving average Untuk bitcoin dominance Sudah tembus juga Nah ini kita lihat aja Temen-temen Kalau misalnya bitcoin dominance Ini turun terus Yaudah ini sepertinya Altcoin bisa Ngacir Juga supporting Data kita Yang mana ini Ada di fase Kedua Atau fase ketiga Temen-temen Intinya kayak gitu Dan juga Data yang serupa nih Dengan perhitungan Yang berbeda ya Ini gue mencoba Menghitung sendiri Dominasi bitcoin Di luar dari USDT USDC Dan DAI Atau stable coin Jadi intinya stable coin itu Gue keluarin Kalau Tadi itu sekitaran 47% Kalau misalnya dikeluarin Dengan stable coinnya Itu sekarang ada sekitaran 52% Temen-temen Untuk dominasi bitcoin Di luar dari stable coin Nah ini juga sudah sama Sudah sama juga Ini bahwa sudah Break dari support penting Ini ada close Di sekitaran 0,53 Sekarang kita ada Di sekitaran 0,52 Temen-temen Jadi ini menurut gue Indikasi awal yang bagus banget Kita lihat aja Apakah ini lanjut turun terus Kalau menurut gue sih Ini bisa jadi Temen-temen Dan juga kalau misalnya Gue lihat nih Memang kayaknya Kalau temen-temen sadarin juga Kemarin bitcoin sudah agak Sendet-sendet Tapi altcoin Lebih naiknya lebih mantep ya Naiknya 5% Naiknya 6% Bahkan kemarin ada phantom aja Bisa 7% 8% Jadi ini mulai lah Tapi gue gak mau FOMO dulu Kita perhatiin baik-baik Sepertinya sudah mulai nih Tapi Sinyal-sinyal yang lain Nanti kita akan coba lihat lagi Untuk terkait Apa namanya Altcoin Dominasinya Dan juga ini sekarang Gue mau lihat juga Dari total market cap juga Total market cap yang number 2 Yaitu adalah Total market cap Di seluruh bitcoin Di luar dari bitcoin Bukan seluruh bitcoin Seluruh kripto Di luar bitcoin Temen-temen Jadi Altcoin atau ethereum Dan kawan-kawan Itu sebenarnya Sudah Ini gue Lagi perhatiin Hari kemarin Jam 7 tadi Jam 7 tadi pagi Itu sudah Break dari Resisten ini Temen-temen Ini apa sih garisnya Ini sebenarnya Closing dari Beberapa Bulan ya Dari bulan September 2022 Itu gak pernah ada Closing di daily Candlenya Di atas yang ini Temen-temen Jadi ini bener-bener Meskipun weeknya banyak ya Weeknya banyak Tapi ini bener-bener Closingnya itu mantep Baru daily Candlenya Karena kita lihat aja Sementara ini retest Dan belum tembus lagi Di bawah 610 billion US dollar Market cap Di luar dari bitcoin Jadi kita lihat aja Jadi market cap Di luar dari bitcoin Sudah mulai tembus Dari resisten Apakah kuat dari sini Kalau misalnya lanjut Ngacir temen-temen Ini sepertinya kejadian Dan juga ini Kita lihat Apakah ini akan turun Dominasi bitcoin Intinya seperti itu Temen-temen Level-level penting Sudah ketabrak Sama altcoin Jadi buat temen-temen Yang nanya Bang kapan nih Altcoin Ngacirnya Ini sabar temen-temen Sepertinya Sudah mulai Kejadian Intinya gitu temen-temen Dan juga Kalau kita lihat Gue sih untuk Teknik analis bitcoin Gak terlalu banyak ya Ini sepertinya Sementara ini Ini bitcoin Di daily candle nya ya Ini bitcoin US dollar USDT Oh US dollar ya Di bit stamp Ini ada 21 day Moving average Sementara ini Gak pernah Ketembus temen-temen Terakhir ketembus itu Waktu kita break Di Maret 2023 Kencang ya Nah ini Belom ketembus lagi Nah menurut gue Ini lama-lama akan Kehabisan waktu juga Temen-temen Ini akan naik terus 21 day moving average nya Kayak-kayanya temen-temen Untuk mungkin weekend ini Kita akan ada explode Temen-temen Bisa naik Ke atas Ataupun turun ke bawah Kita akan lihat nih Di mungkin hari Jumat Sabtu Minggu ini Karena Kalau kita lihat Ini kan nanti garisnya Mengkerucut ke atas Gini ya temen-temen Nah ini kan lama-lama Menyempit Sama ada support disini Ada resistance Nah ini Dia akan harus milih ya Mau turun ke bawah Atau naik ke atas nih Nah ini nanti kita akan lihat Kalau dilihat dari tanggal ini Sekitaran tanggal 9 Tanggal 10 April temen-temen Nanti kita akan coba lihat Ini sepertinya Kepenentuannya akan Minggu ini Jadi banyak data juga Yang keluar Minggu ini Banyak banget temen-temen Yaitu adalah Jobless claim juga Ada non-farm payroll juga Tanggal 7 Atau tanggal besok Yaitu temen-temen Jadi ada 2 indikasi ini Yang mungkin bisa Bikin direction Atau arah Dari bitcoin ini temen-temen Kita akan lihat lagi Kemudian gue iseng aja Iseng aja temen-temen Untuk update Tentang whale Activity Yang seperti apa Yang temen-temen Sudah tahu Dari channel gue Gue sering update Bahwa Whale-whale tuh Megang walletnya Atau coin-coinnya Itu nambah apa Ini untuk Phantom Untuk 1 juta Coin ke atas Itu belum ada Perkembangan Temen-temen Temen-temen tahu sendiri Gue Bullish dari Bulan Januari Februari ya Februari lah Itu terkait Sama phantom Gara-gara memang Si phantom ini Whalenya itu Akumulasinya Gila-gilaan Dan dia gak ada Tekanan jual Untuk phantom Seperti itu Jadi kalau buat temen-temen Yang nanya Bang phantom seperti apa Gak ada perubahan Temen-temen Gue masih bullish Ini masih Gak ada jualan Dari whale Yang memiliki 1 juta Coin phantom Ke atas Jadi menurut gue Masih cakep Kayak gitu temen-temen Kita lanjut Ngomongin Ini ada juga Mungkin gue tambah-tambahan Untuk cardano Ini Sementara ini ya temen-temen Untuk cardano itu Gak begitu menarik Ya karena Semenjak dari Bulan november Kejadian si Siapa namanya FTX itu Belum ada Akumulasi dari Whale yang memiliki 1 juta Ini ya Gue coba liat 1 juta ini 1 juta Coin cardano Itu gak ada yang Akumulasi temen-temen Bahkan ini Distribusi terus nih Dari bulan desember Dari bulan november Turun Terus ini yang 1 juta Cardano temen-temen Ini Agak-agak mengerikan Si kalau menurut gue Nanti kita akan liat Update lagi Untuk temen-temen Untuk ada yang Fans cardano Sementara belum ada Akumulasi Nanti kita coba Kalau misalnya Sudah mulai agak naik nih Itu mungkin sudah ada Sinyal-sinyal bahwa Whale sudah mulai Akumulasi Gak ada yang distribusi Kemudian gue mau coba XRP kali ya Mungkin temen-temen Ada yang XRP Nah ini juga mungkin Temen-temen yang Seneng sama Bukan seneng ya Maksudnya Tau lah sama Itu gue Sama Analisa gue Gue sebenarnya gak begitu Suka sama XRP Karena Dia itu selalu Apa namanya Jumlah dari XRP Coin nya Itu selalu bertambah Setiap bulan temen-temen Habis setiap Dia tambah Ini dia turun Ada distribusi Habis dia tambah Dia distribusi Jadi Apa yang gue lihat Disini temen-temen Jadi memang developer Dan juga Ripple Dari Ripple Foundation Itu kayaknya Dia dapet unlock XRP Kemudian dia jual Jual terus Jadi memang gak ada Whale-whale yang Akumulasi temen-temen Dari apa yang Didistribusiin Yang dari Airdrop nih Naik Gak ada yang naik Terus temen-temen Jadi ini beberapa Apa indikasi Bahwa memang Yang beli siapa Yang beli market Jadi hati-hati Untuk Kena hype Dari XRP Untuk Kelihatan dari Walletnya Kalau memang XRP bagus ya Kenapa Ownernya aja Gak akumulasi Intinya sih seperti itu Pertanyaan gue Seperti itu Untuk video gue hari ini Kita coba Lihat lagi Nanti untuk Wall activitynya XRP Cardano Dan juga tadi Ada phantom Temen-temen juga Kalau misalnya Mau ada Coin apa Nanti gue coba Boleh di komen Nanti coba gue akan Update Tapi gak semuanya Ada temen-temen Karena misalnya Cobanya Misalnya Gue tadi coba Solana ya Solana ada gak Kadang-kadang suka gak ada Temen-temen Ininya Datanya Jadi Gak semua Apa namanya Semua wallet itu Tersedia Intinya kayak gitu temen-temen Jadi Buat temen-temen yang Bang Bukain ini Bukain Siba Inu Gitu-gitu Nah itu Mungkin ada Ada yang Ada yang gak Jadi buat temen-temen Ada yang gak kena Apa Ada yang gak Gue bukain Belum tentu Gue bukan gak mau bukain Tapi memang datanya Kadang-kadang suka gak ada Intinya gitu temen-temen Untuk video gue hari ini Semoga aja temen-temen Suka ya Kita lihat aja Menurut gue sih Altcoin season bisa jadi Sudah mulai sedikit banyak Menurut temen-temen kayak gimana Nanti kita akan pantau Dan update terus Terutama untuk Bitcoin dominance Dan juga Total market cap Yang di luar dari Bitcoin Kita temen-temen Buat temen-temen yang suka Sama video gue hari ini Boleh di Like lagi video ini Dan jangan lupa Buat temen-temen yang belum subscribe Di subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share Video ini ke temen-temen yang lain Thank you juga untuk Hana Maso dan Titik Temu Kofi For supporting this channel I'll see you next time temen-temen Bye-bye